Kali ini saya akan melanjutkan cerita rubah ekor sembilan yang terjebak di masa lalu episode 2. Di episode 2, diawali dengan Yeon dan Rang menaiki sebuah kereta. Di sana mereka bertemu Jun Daesung, yang saat ini harus menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan. Hongjo dan para pelayannya juga menaiki kereta tersebut. Di sana para bandit anak buah Rang juga siap melakukan pencurian. Dan di kereta itu juga Shinju dan para tahanan yang lainnya dikurung. Mereka semua rencananya akan dibawa ke Mancuria untuk dijadikan pekerja paksa oleh tentara Jepang. Shin kemudian memperlihatkan alasan Yeon dan Rang menaiki kereta itu. Di mana beberapa hari yang lalu, Yeon mengunjungi Talwipa. Yeon menceritakan jika dia diutus dari masa depan untuk mengambil batu pelindung yang dicuri. Namun dia terlambat memasuki gerbang waktu, sehingga dia pun terjebak di era 1938 ini. Yeon meminta bantuan Talwipa agar dia bisa dikirim ke masa depan kembali. Karena saat ini istrinya telah menunggu. Talwipa berkata jika dia bersedia membantu Yeon kembali ke masa depan. Tapi sebelumnya Yeon harus melakukan satu tugas terlebih dahulu. Saat ini sebuah benda pusaka seruling legendaris telah dicuri. Seruling tersebut mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Apabila seseorang meniupnya dengan benar, maka bisa menghancurkan seisi gunung. Diketahui jika seruling tersebut saat ini berada di sebuah kereta dari Busan. Yeon harus merebutnya kembali dan mengembalikannya kepada Talwipa. Yang mana saat ini seruling legendaris dipegang oleh seorang pemuda Jepang. Ketika kereta api memasuki terowongan, anak buah rang mulai melancarkan aksinya. Dalam keadaan gelap itu mereka mencuri semua barang milik penumpang kereta. Di sisi lain Sin Ju dan tahanan yang lain juga menggunakan kesempatan itu buat kabur. Mereka memukuli para penjaga, dan keluar dari dalam kurungan. Tapi seruling legendaris itu tanpa diduga berhasil didapat oleh Hong Ju. Ras serigala mencoba merebutnya kembali, tapi Hong Ju dapat mengalahkannya dengan mudah. Kemudian pemuda Jepang menyerang Hong Ju dan mengambil seruling legendaris tersebut. Hong Ju yang telah mengenakan baju pengantin untuk melamar Yeon sangat marah. Dia pun lalu menghajar pemuda Jepang tersebut. Sementara itu Yeon tampak kecewa karena mereka tidak menemukan seruling legendaris. Lalu ras serigala melaporkan jika seruling legendaris itu telah direbut oleh Hong Ju. Yeon dan rang lalu datang menemui Hong Ju. Di sana Hong Ju telah menyambut kedatangan mereka dengan meriah. Hong Ju lalu menyerahkan seruling legendaris kepada Yeon. Dan kemudian dia meminta Yeon untuk menikahinya. Tapi tentu saja Yeon menolak, karena saat ini dia telah memiliki istri, dan istrinya itu telah menunggunya di masa depan. Hal itu membuat Hong Ju marah, dia lalu kemudian menyerang Yeon. Sementara rang yang tidak ingin terlibat dalam masalah asmara kakaknya itu memilih pergi dari sana. Jun Daesung dan para tentara Jepang yang lain menangkap kembali para tahanan yang kabur. Satu persatu tahanan itu disiksa dan dibunuh. Kejadian itu membuat Shin Ju marah, dia lalu mengeluarkan kekuatannya, untuk mengalahkan tentara Jepang tersebut. Sementara itu pertarungan Yeon dan Hong Ju masih berlanjut, gadis ras burung hantu ini sangat marah karena cintanya berkali-kali ditolak. Dan setelah beberapa lama mereka berkelahi, Yeon berhasil mendorong Hong Ju keluar kereta. Tapi tanpa diduga Hong Ju ini sangat kuat, dia kembali bangkit dan melompat ke arah kereta. Kekuatannya bahkan bisa membuat kereta itu berhenti. Kesempatan itu digunakan Shin Ju dan yang lainnya buat kabur meninggalkan kereta. Sedangkan Hong Ju mulai menghampiri Yeon secara perlahan. Untung Sajarang datang membantunya kabur dari sana. Di tempat lain Sun Wo dipanggil oleh ayah ibunya. Diketahui jika ayah Sun Wo ini adalah orang Korea, tapi dia membelot membela Jepang dan menikahi perempuan bangsawan kekaisaran Jepang. Jenderal Kato mengatakan, jika sebelumnya Sun Wo ditangkap oleh militer karena dicurigai melakukan pemboman di stasiun Geongseong. Yang mana tersangka itu memiliki luka tembak di bahu kanan. Ayah Sun Wo lalu memeriksa bahu Sun Wo, tapi ajaibnya luka tembak di bahu Sun Wo hilang tanpa bekas. Sun Wo yang merasa jika kejadian itu aneh, lalu mendatangi Mu Yong. Dia bertanya bagaimana pria itu bisa menghilangkan bekas lukanya. Mu Yong menjawab jika dulunya dia adalah dewa gunung bagian utara. Di sini terbongkar jika pencuri bertopeng itu ternyata adalah Mu Yong. Dahulu Mu Yong memiliki seorang kakak yang sangat menyayanginya. Namun kakaknya itu tewas dibunuh oleh sahabatnya sendiri, yang tak lain adalah Ye On. Mu Yong bertekad untuk balas dendam dan membunuh Ye On, tapi sebelum itu Mu Yong akan membunuh semua orang terdekat Ye On terlebih dahulu. Sun Wo lalu memberikan sebotol minuman kepada Mu Yong sebagai tanda terima kasih, sekaligus untuk mengganti minuman Mu Yong yang terjatuh sebelumnya. Di tempat lain Shinju yang berhasil kabur saat ini sedang kelaparan. Kebetulan dia bertemu para bandit anak buah rang. Para bandit itu dengan senang hati memberikan makan dan minum kepada Shinju. Namun ternyata minuman itu telah dicampur obat bius. Shinju kemudian tak sadarkan diri, dan semua pakaiannya pun dilucuti oleh bandit-bandit tersebut. Setelah mendapatkan seruling legendaris dari Hongju sebelumnya, Ye On lalu menyerahkannya kepada Tal Wipa. Tapi gerbang waktu menuju masa depan masih akan terbuka dalam 29 hari lagi. Hal itu membuat Ye On kecewa, karena dia tidak ingin istrinya menunggu terlalu lama. Tal Wipa lalu menjelaskan jika jalannya waktu di sini berbeda dengan di masa depan. Walaupun Ye On menghabiskan waktu selama satu bulan di sini, tapi di masa depan itu hanya beberapa hari saja. Tal Wipa juga berpesan agar Ye On menjaga batu pelindung baik-baik. Karena tanpa batu pelindung itu Ye On tidak bisa memasuki gerbang waktu. Sementara di kam militer Jepang, Kato menghukum anak buahnya yang telah gagal membawa seruling legendaris. Yang ternyata pria ini juga memiliki kekuatan iblis. Dia kemudian menyuruh bawahannya itu mencari pusaka yang lebih kuat dibanding seruling legendaris, dan jangan pernah kembali sebelum berhasil melakukan tugas tersebut. Dikarenakan masih ada waktu satu bulan, Ye On ingin menggunakan waktunya ini untuk terus bersama adiknya. Dia lalu membawa rang ke sebuah salon, dan di sana dia merobah penampilan adiknya tersebut. Ye On penasaran dengan identitas pencuri bertopeng, dia lalu mengunjungi Hong Ju dan memintanya untuk menyelidiki pria tersebut. Dimana saat ini Hong Ju sedang bersama gadis kecil sebelumnya yang diketahui bernama Juk Yang. Hong Ju bersedia membantu Ye On menyelidiki, tapi dengan syarat Ye On bersedia menemaninya menghadiri acara di kota Gyeongseong. Hong Ju berencana untuk menyelidiki kasus trio cacing yang juga dikenal dengan iblis Yacha yang mengendalikan hasrat manusia. Sasaran trio cacing ini biasanya adalah para wanita cantik. Saat ini Gyeongseong sedang diadakan festival pemilihan putri Joseon. Di sana secara tidak sengaja Ye On bertemu dengan Sun Wo, Ye On menyapa wanita tersebut yang dia panggil dengan sebutan Kiyuri. Hal itu membuat Sun Wo kebingungan, terlebih lagi dia merasa tidak pernah mengenal Ye On. Setelah para juri melakukan penilaian, lalu diputuskan pemenang putri Joseon dimenangkan oleh Nona Yung dari Busan. Kemudian Nona Yung memberikan beberapa kata kepada para hadirin di sana. Namun tiba-tiba, Nona Yung merasa kepanasan, saking panasnya Nona Yung ingin membuka pakaiannya. Ketika acara sesi foto, tiba-tiba Nona Yung melompat dan menerkam peserta lain. Dia telah dirasuki iblis Yacha. Ye On segera bertindak begitu Nona Yung akan menyerang Sun Wo. Di luar gedung Muyong memperhatikan kejadian tersebut, dia menangkap Nona Yung dan memasukkannya ke dalam sebuah peti, lalu kemudian membawanya pergi dari sana. Ye On bertanya kepada Sun Wo tentang hal yang mengarah kepada Yacha. Sun Wo lalu memberitahu jika semua para peserta sebelumnya, pergi ke salon rambut yang sama di kota Gyeongseong. Salon rambut itu bernama Soi Seng Ja. Ye On dan Rang pun langsung menuju salon rambut tersebut, di sana mereka melamar sebagai pekerja salon. Sebenarnya salon ini tidak menerima pegawai cowok, tapi karena daya tarik yang dimiliki rubah ekor sembilan, pemilik salon pun dibuat terpesona, dan dia pun menerima mereka sebagai pegawai salon. Ye On merasa ada sesuatu yang aneh di salon tersebut, karena cermin yang ada di sana semuanya pecah, dan sepertinya itu dilakukan dengan sengaja oleh seseorang. Ye On curiga jika pelakunya kemungkinan adalah Dewi Pribumi, dia pun lalu menyuruh Rang membelikan sebuah cermin baru. Keesokan harinya Ye On dan Rang melanjutkan aktivitas mereka sebagai pegawai salon. Para pelanggan salon yang rata-rata adalah wanita tua sangat mengagumi ketampanan mereka. Anak buah Rang yang melihat kejadian itu, mengira jika bos mereka dipaksa menjadi pelayan, mereka pun sangat marah, dan mereka berniat untuk menyerang pemilik salon. Untung saja Rang melihat dan segera mencegah anak buahnya itu, dia lalu meminta cermin yang sebelumnya dia suruh beli. Ketika kembali ke dalam salon, Rang melihat para pelanggan telah dirasuki iblis cacing dan menyerang Ye On, dia pun kemudian datang membantu. Yang ternyata itu semua adalah ulah dari salah seorang pelayan salon. Ye On menyadari jika wanita tua itu adalah Dewi Pribumi yang menyamar. Ye On kemudian menyuruh Rang mengambil cermin yang baru dibeli tadi, sehingga wajah asli pelayan itu pun terungkap. Ye On kemudian menanyakan siapa dalang dibalik semua ini, sedangkan yang marah-marah pun tidak sabar ingin membunuh wanita tersebut. Dewi Pribumi lalu berkata jika dia disuruh oleh seorang pria bertopeng. Pria itu memberikannya benih cacing agar dia bisa mengklaim wilayahnya di kota Geongseong. Tapi setelah mengatakan semuanya, tiba-tiba tubuh Dewi Pribumi terbakar dan diapun musnah seketika. Hal itu karena kutukan yang dipasang Mu Yong. Di tempat lain Mu Yong memandangi peti mati Nonayung, dia berencana akan menjadikannya iblis Yacha yang sempurna. Tapi kemudian Hong Ju datang menyerangnya, dan sepertinya mereka berdua ini saling mengenal. Hong Ju sadar jika pencuri bertopeng yang dicari Ye On ternyata adalah Mu Yong. Tapi di sisi lain dia terlihat senang begitu melihat Mu Yong. Dia tidak menduga jika pria di depannya itu masih hidup. Setelah mengobati orang-orang yang terinfeksi trio cacing, Ye On dan Rang berencana pulang beristirahat. Namun tanpa diduga mereka berdua bertemu dengan Shin Ju. Shin Ju sangat bahagia, setelah lama mencari, akhirnya dia bertemu dengan tuannya tersebut. Dan scene ini pun mengakhiri episode dua kali ini. Ikuti kelanjutannya, pada episode selanjutnya, terima kasih.